Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ayu Indayanti Ismail Peserta Laksar CPNS Gelombang 3, Angkatan 8 Golongan 3, Kelompok 2 Siang ini akan bincang-bincang Dengan mentor saya Tentang wawasan kebangsaan Kita nonton yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu Ini Pak Firman Kita siang ini Sedikit bincang-bincang Tentang wawasan kebangsaan Yang saya Kau hamikan wawasan kebangsaan itu Tidak lepas dari 4 pilar negara kita Yakni Undang-undang, Pancasila, NKRI Dan Bineka Tunggal Ika Yang mau saya tanyakan, Pak Selama ini Bapak sebagai Salah satu koordinator program Studi di FKIP Melihat Yang saya tahu bahwa kita Di FKIP ini Diamanahi untuk mengelola Lab terpadu Seperti itu, Pak Nah yang saya dengar-dengar bahwa Kalau pengadaan alat dan bahan itu Prosedurnya panjang Dan cenderung ribet Karena ada sedikit Kasarannya ada sedikit permainan Di atas birokrasi seperti itu Apa benar demikian, Pak? Pak Maaf, saya konfirmasi dulu Suara saya terdengar, Bu Ayu, ya? Iya Terima kasih, Pak Tadi ada notifikasi Oke, baik Jadi saya terima kasih Pertanyaan, Bu Ayu, ini kritis sekali Dengan situasi kampus, ya? Jadi, ya Saya harus hati-hati juga Memang menjawab ini Pertama, emang Ya, kita di Pertama, produk kita ya Kita dipercayakan untuk mengelola Laboratorium Ada tiga yang kita kelola, ya Di biologi, misalnya Dan FKIP itu ada beberapa lab yang dikelola Dan memang sebenarnya Ada Apa namanya Untuk proses pengadaan Itu kan kita kalau Mengajukan permintaan Pengadaan alat dan bahan Ada prosedur-prosedur tertentu Yang harus dilakukan Itu bagian Itu kita biasanya Kita susun di Prodi Paling pertama Kemudian kita ajukan ke fakultas Nanti fakultas yang mengajukan Ke bagian perencanaan universitas Gitu, ya? Jadi, biasanya perencanaan itu Mulai berproses Ya Bagian Siklusnya itu Siklus selama tahun, Bu, Ayo Jadi, memang agak lama Jadi, untuk pengadaan Satu prosedur Biasanya selama tahun Jadi, makanya di awal-awal Kita memang mengajukan Kesannya lama sebenarnya Karena Seperti itu Biasanya kan kita mengajukan Pengadaan sekitar bulan Ada permintaan itu Bulan September biasanya Agustus, September Sudah permintaan Itu direncanakan Kemudian di Dikelola lagi Di bagian perencanaan Sekitar Apa namanya November, Desember Tahun ini Kemudian untuk Realisasi tahun depan Gitu ya Tahun berikutnya Jadi, kesannya memang lama Karena siklusnya juga panjang Jadi, perencanaan di Prodi Kemudian Apa sih setilahnya Kita disaring lagi di fakultas Kemudian terakhir itu Diserahkan ke bagian Perencanaan universitas Dan siklusnya memang Satu tahun Jadi, terkesan lama Jadi, memang ada Hambatan-hambatan Apa namanya Di awal Karena kan Ketika Misalnya untuk Pembelian bahannya Kita kan sebenarnya Misalnya memulai Semester genap itu Di bulan Februari Perkuliahan itu Sudah mulai bulan Februari Dan Harusnya kan misalnya Untuk terkait konteks Laboratorium kan Kita terkait praktikum ya Jadi, praktikum dimulai juga Bulan Februari Tetapi Biasanya pencairan Anggaran Itu paling cepat Bulan 3 atau bulan April Jadi Itu bukan Ada main-main di atas Memang karisma seperti itu Memang SOP-nya seperti itu Makanya kadang-kadang Kita di Prodi Kalau Tidak 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 mendapat informasi Tentang hal tersebut Itu Kita bilang kok di atas Lama banget Ini kita sudah kuliah Bahannya belum ada Gitu kan Nah, jadi Itu mungkin yang penting Kita fahamkan juga Kepada teman-teman Mungkin DOSPEN Atau pengelola laboratorium Bahwa Ada SOP yang harus kita ikuti Jadi Bukan ada permainan Yang memang SOP-nya Jadi Pengelola lab Butuh planning juga Baik-baik untuk merencanakan Jadi Ya, seperti itu Kurang lebih buah yuk ya Ya, alhamdulillah Berarti ini pak ya Bahwa sebenarnya Semua sudah terkonsep Dan pasti ada SOP-nya Jadi bukan Oh iya, alhamdulillah Seperti ini pak Pertanyaan selanjutnya Kalau Bapak kan sebagai Salah satu pimpinan Di fakultas Nah, jika berkontak dengan Atau Bapak Mendapat Suatu kasus Bahwa ada Salah satu tindakan Yang mencederai Kuasaan kebanyakan kita Bagaimana itu pak Sifat Sikap Bapak Menyikapinya Contoh kasusnya Mungkin ada tidak Alhamdulillah Sejauh ini Sebenarnya Kalau kita berbicara Konsep Di konteks FKIP Bu Ayur ya Kalau Fenomena-fenomena Ekstrim Yang bisa Apa namanya Mencederai Wawasan kebangsaan Kemudian Kod Tuhan NKRI Di FKIP ya Kita bilang Itu Sejauh ini Belum Tidak ada Kalau kita bilang Belum Artinya nanti akan ada Semoga tidak akan ada Sejauh ini Tidak ada Alhamdulillah Kalaupun Kalaupun ternyata Ada Misalnya nanti Itu kita fahami dulu Ak Akar permasalahannya Apa Karena kalau kita tidak paham Akar permasalahannya Ini Rusatnya dimana Maka Kalau dia Kedusannya Tidak bagus Maka Kasih resep obatnya Mungkin bisa salah Jadi itu pertama Paham akar permasalahannya Kemudian Kalau sudah paham akar permasalahannya Kita Bikin perencanaan Apa namanya Intervensinya Jadi Ketika sudah paham Kita bisa Melakukan intervensi Dengan baik Nanti diharapkan Hasilnya Tepat-tepat Sasaran Jadi kurang lebih Seperti itu Jadi kalau ditanya Alhamdulillah sih Tidak ada sejauh ini Tapi kalau ada Sudah itu langkah-langkah Mungkin pahami Akar permasalahannya Kemudian rencang intervensi Ya terima kasih Bapak Jawabannya sangat mencerahkan Terima kasih Pak ya Jawabannya Terima kasih Terima kasih Pak Assalamualaikum Baik Ya terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih